Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...di sekolahnya. Siswa SMP Negeri 1 Kabupaten Merangin-Jambi ini... ...memulung untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Awalnya Nabil sempat putus sekolah. Namun karena kegigihan bekerja, remaja berusia 14 tahun ini... ...mendapat perhatian dari Kapolres Merangin. Kondisi perekonomiannya sangat memprihatinkan juga. Kemudian yang tersebut dibantu oleh pamannya. Pamannya pun tidak mampu membiayai anak itu. Perjuangan hidup seorang Nabil juga diapresiasi oleh DPW Partai Penedo Jambi. Partai yang dipimpin oleh Harita Nusudibyo ini... ...akan terus memantau perkembangan Nabil dan memenuhi kebutuhan sekolahnya. Kita atas niat baik dari Pakat Penedo Jambi 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 Jambi. Kepedulian Partai Perindo juga ditunjukkan... ...dengan berbagi sembako di Kabupaten Bumha Jambi. Partai Perindo menyerahkan puluhan paket sembako... ...kepada kader, simpatisan partai, dan masyarakat. Sembako ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Dari Jambi, Budi Utomo, AINews, melaporkan. Pemirsa Lembaga Konservasi Taman Satwa Lembah Hijau Lampung mendapat anggota baru. Seekor bayi beruang madu lahir dan menambah koleksi satwa dildungi di Taman Satwa Lembah Hijau. Dan pemirsa informasi sekaligus bertemu jumpa kita dalam AINews yang hari ini, mewakili kerabat kerja bertugas kami untuk diri. Pemirsa untuk penjaga peluaran COVID-19, selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan resiko kematian hingga 73 persen. Untuk itu, ayo pakai masker dan cepat vaksin. Masker dan vaksin adalah dua sejoli pasangan serasi masa pandemi. Menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Sampai jumpa. Inilah bayi beruang madu yang menjadi keluarga baru Lembaga Konservasi Taman Satwa Lembah Hijau Lampung. Bayi beruang madu ini lahir dari induk bernama Jambrong dan Wiro. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.